Hai korang kalau sudah di ruang ICU matanya terkejang tak bisa lagi berfungsi tangannya mungkin lempuh kan kita bisa bergorek tapi ada sebesar kelm coba tengok sebesar kelm di dalam ketahan yang di luar telinga tak akan rusak siapapun yang sakit tak akan rusak itu saya sudah tanya dokter tetap kenapa waktu saya berbisik keluar air matanya ya syafiyah yang menyembuhkan ya kaki yang menyembuhkan ya muafi yang kami hatta isu mirbara sembuhkan saudara kami ini Allah sifat ajlan saudara kesembuhannya tidak akan sakit untuk selamanya meleleh air matanya kenapa orang yang sakit matanya tak terbuka bibirnya tak bicara sudah struk sudah mausakatuno kenapa air matanya menetes apa kata dokter dia tidak bisa merespon selama ini dia tidak mati selama ini kalau dia jumpa Ustadz dia ilurkan tangannya itu respon dia selama ini kalau jumpa dia senyum itu respon dia selama ini dia bertanya apa kabar Ustadz Ustadz sehat itu respon dia respon juga biasanya ketiga mengelurkan tangan senyum dan berkata-kata ada rawat wajah sekarang dia ada tapi tak bisa merespon cuma Bapak Ibu bayangkan kita ada hidup tapi tak bisa merespon bagaimana beritanya itu mengelurkan tangan tak bisa tersenyum tak bisa berkata-kata tak bisa tapi kita ada bukan kita tak ada ada kita masih ada tapi tak bisa merespon tersiksa luar biasa satu-satunya respon yang bisa dia berikan adalah melolohkan air mata makanya kalau nampak orang mau tinggal dunia melolohkan air mata itulah respon dia karena peninggannya membengar ketika saya dikasih tahu oleh dokter bahwa peninggah tetap membengar langsung saya berkata Allahu Akbar subhanallah masya Allah tak berat Allah kenapa karena Nabi 14 abad yang lalu sebelum dokter muncul sudah memberitahu bahwa orang yang mau sakratul mau kau bisikkan ke peninggahan anda dokter hari ini kau Ustadz sawat tak ada gunanya dibisikkan karena peninggannya tak lagi mendengar mungkin ada dalam hati kita berkata kalau diri Tuna di Muhammad itu pembusta pembohong tapi apa yang dikatakan dokter hari ini makin menambah keyaksinan kita tentang Muhammad itu adalah Nabi yang menemukan wahyu dia bicara tidak mengikuti hawa nafsumat in huwa illa wahyu yu'a melayangkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada anak silakan tapi jangan terlampau sayang sampai lupa bahwa sampai masanya dia tak bisa mengolong kita sayang kepada pasangan hidup suami sayang ke istri istri sayang ke suami silakan tapi sayang sampai berlebihan sampai habis masa sayang sampai lupa bahwa saatnya dia tak bisa mengolong kita sayang kepada anak sekolah dan sekolah agama nanti dia membisikkan dia membacakan yasin itulah sayang sampai ke surga sayang sayang kepada istri sayang kepada suami tapi sayang itu membuat dia nanti membisikkan kalian tahu itu belinya silakan itulah sayang yang sampai ke akhir hidup sampai ke yang lahan lain daripada itu tak bisa menolong yang banyak kawan ketawa yang banyak kawan senang yang banyak kawan waktu kaya yang banyak kawan waktu hidup tapi sampai pada saat gentim sunit tak semua bisa jadi kawan tapi kawan-kawan yang berjamaah kawan yang sorak bersama kawan yang zikir bersama kawan yang merasabah bersama kawan yang sama-sama menangis saat dia melahir saat 10 hari Ramadan terakhir kawan yang sama-sama ketika musik itu yang sama-sama akan menolong dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala kawan-kawan persahabatan pertemanan kita ini tak hanya saat sehat tak hanya saat hidup tapi saat sakratul maut sampai mati sampai masuk ke surga bersama Nabi Muhammad s.a.w. apa ini yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada akhirnya ruj itu dicabut keluar yang dikembangkan keluar berhumbus dengan nafas dari mulut mata melotot semua orang yang mati matanya melotot pertama karena kesakitan yang kedua karena melihat ruj itu keluar berhumbus berhumbus seru mata berdua dan yang pertama kali mencengup memejamkan mata Allahumma firlikuran libni fulan warfahda rajatahu wakil ghaburun imanillah wa inna ilaihya rajat pertama kali kita datang lagi apa kita lakukan apakah hanya melihat saja apakah hanya melotot saja maka kita tutupkan matanya Allah kalau anak selain tahu itu anak kita selain menutupkan kalau istri tahu itu dia yang menutupkan tapi kalau dia tidak tahu yang dulu waktu kita sehat dia sayang waktu kita sedang ganteng-gantengnya dia suka tapi pada saat itu dia ketakutan melotot melihat puncak melihat kering melihat sejuk macam es batu ini hangat panasnya karena darah darah masih menyembur dari jantung kalau sudah jantung berhenti berbata maka pada saat itu darah membeku sejuk dingin yang cuma es batu tak ada lagi yang bisa dihangatkan naazullah tak ada orang pun takut semuanya orang pun murid menengok kita jangan-jangan anak kita yang kita sayang buat hati belayan jihad pasangan hidup yang selama hidup bersama jangan-jangan dia pun takut juga menengok kita kalau tak ada imannya kalau tak ada keyakinan yang kuat kalau tidak dia yakin bahwa dia pun juga akan mati biasanya menerima kabar itu orang bangkit emosinya apa kata Umar bin Attab ketika sahabat berkata Muhammad meninggai mata Muhammad Muhammad nafi katakan Allah jangan kalian kata-kata Muhammad nafi sambil menyatakan Muhammad nafi dipancung kepalanya kata Umar bin Attab umar tak ada orang yang berlain yang berlain di pasar ukas tinggal di berkata pemenang juara bertahan makanya ketika dia sudah masuk Islam berani orang baca Quran dengan suara lantang karena Umar bin Attab Nabi berdoa Allahumma aizal Islam di Umaraini ya Allah waktan agama Islam ini dengan Umar Umar bin Attab dan Umar bin Husham ada dua orang yang hebat waktu itu satu Umar bin Attab satu Umar bin Husham Umar bin Husham itulah Abu Jahal Umar bin Attab sahabat tadi Umar bin Attab dapat hidayah masuk Islam dan ketika dia sudah Islam orang berani karena dia sudah masuk Islam dan ketika Nabi meninggal dunia dia dengan kerasnya berkata siapa yang mengatakan Muhammad mati kupancung kepalanya tak ada orang berani datang Abu Bakar sedih apa kata Abu Bakar Muhammad bukan Tuhan Muhammad adalah seorang Rasul Nabi Nabi sebelumnya meninggal dia pun juga akan memilih ini tidak apakah kalian akan balik ke agama yang lama mendengar ayat yang dibajakan Abu Bakar itu jatuh ke dalam Umar bin Attab menangis Umar bin Attab sadarlah dia apa maknanya jangankan yang mati yang merasakan mati yang mendengar berita mati itu bukan emosinya terganggu tak tahukah Umar bin Attab ayat itu tak tahukah Umar bin Attab tentang ayat itu dia yang menuliskan wahyu Umar bin Attab termasuk 40 umumis wahyu dia yang menuliskan wahyu itu dia yang menuliskan tapi rupanya pada saat musibah itu datang orang lupa karena kita ini orangnya manusia itulah orang orang lain yang datang mengetem kita maka bunyi ayatnya watawasawbir hak watawasawbir sahamu bahwa mati itu hak hai bapak gula hai ibu gula bahwa mati ini hak kau mesti ingat makanya dengan saya watawasawbir hak dan setelah yang hak itu datang kita risau maka dinasihatkan yang kedua watawasaw bis sabah al-lazina ilha asawad un-musibah ketika musibah itu datang waduh yang keluar dari mulut mereka inna lilla wa inna ilaihi raji'um jangankan anakmu jangankan istrimu sedangkan dirimu pun punya Allah bukan punya engkau saya mengaworkanmu saya mengusukannya saya membesarkannya jangankan anakmu jangankan dirimu jangankan rumahmu jangankan maburimu jangankan hartamu sedangkan dirimu pun bukan punya engkau ini Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka subuh ini kita sedang mengingat-ingat mengevaluasi diri bahwa kematian kalau dia datang semua yang terjadi pada nabi-nabi diri pada wali-wali Allah pada orang-orang soleh itu pun akan terjadi pada kita tergantung kita memilih kalau hari ini kita masih bisa sholat subuh berjawah kalau hari ini kita masih bisa mengaji itu bukan karena kita sehat bukan karena kita rajin menjaga empat sehat lima sempurna tapi karena Allah masih ingin kita bertawabat nasuhah ibu sehat ya teman-teman yang baru sudah banyak meninggal dunia kenapa masih sehat sampai sekarang Allah ingin aku bertawabat dan beramal soleh kalau bukan karena itu sudah lama kita masih meninggalkan dunia ini salatullah وآله والاحباب لا إله إلا الله محمد رسول